Anda masih bersama kami pemirsa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017 yang diselenggarakan di Jakarta. Sekitar 1.300 jurnalis akan turut terlibat dalam peringatan ini. Informasi selengkapi kita akan bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan Jurokamera Kesa Panaji. Julita, bagaimana jalannya acara pada hari ini di JSS Senaya? Ya, ya sih, World Press Freedom Day 2017 sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi dan hingga saat ini masih ada sejumlah sesi, seminar, dan workshop yang dilaksanakan di JCC. Ada beberapa ruangan yang dipakai dan di masing-masing seminar ini tema yang diangkat berbeda-beda. Namun masih tentang permasalahan yang dialami oleh media dan juga jurnalis saat ini. Dimana diantaranya adalah terkait dengan yang menjadi sorotan adalah masih adanya jurnalis baik itu di nasional dan juga internasional yang mengalami tindak kekerasan saat bekerja. Kemudian juga terkait dengan literasi media dan juga ada terkait dengan bagaimana inovasi media saat ini yang dihadirkan di setiap negara. Dan pembicaranya dari masing-masing seminar juga berbeda-beda. Semuanya adalah jurnalis senior, baik itu dari media nasional dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Di antaranya bisa sering kita dengar bahwa itu jurnalis dari BBC dan kemudian juga dari Azazira yang mengisi seminar di World Press Freedom Day 2017 ini. Dimana pada pukul 9 pagi tadi juga sudah berlangsung konferensi pers yang langsung dipimpin oleh Menkominfo Rudiantara dan juga tadi ada ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo dan ada Frank Laru, perwakilan dari UNESCO yang menyampaikan konferensi pers pada pagi tadi. Dan fokusnya adalah Indonesia saat ini sebagai tuan rumah dan kemudian ternyata masih banyak jurnalis di Indonesia yang mengalami kekerasan saat bekerja namun ternyata untuk kebebasan pers sendiri di Indonesia ini dinilai sudah baik di mata dunia. Ya sih? Baik Julita, selanjutnya secara spesifik apa pesan dari Menkominfo dan apa selanjutnya akan dilakukan Menkominfo untuk jurnalis-jurnalis di Indonesia ke depannya nanti? Ya ya, si pesan dari Rudiantara pada tahun ini adalah karena fokusnya adalah masih banyak jurnalis di Indonesia yang mengalami kekerasan maka diimbau kepada jurnalis nasional itu agar tidak takut untuk melapor baik itu ke Menkominfo, kemudian ada Dewan Pers Indonesia dan juga bahkan kepolisian jika ada tindak pidana untuk melaporkan kekerasan yang dialami saat bertugas, kemudian menekankan bahwa jurnalis ini harus menjadi pihak yang menyetop berita-berita hoax di tengah masyarakat karena kita tahu belakangan ini dengan isu-isu politik yang panas kemudian banyak berita hoax yang gampang sekali masyarakat dapatkan melalui media sosial dan juga media mainstream lainnya kemudian untuk itu Kemenkominfo bersama dengan Dewan Pers Indonesia ini membuat jaringan wartawan anti-hoax atau jawara ini sebagai wadah bagi wartawan di Indonesia untuk dapat bertukar informasi yang dapat dipercaya karena memang media ini di Indonesia adalah media perusahaan ataupun lembaga yang independen dan sehingga pemerintah tidak dapat membatasi ataupun mengatur bagaimana media ini bisa bekerja dan bertugas menyampaikan berita